Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Mualaf Kohani Kristianto sang penggerak Mualaf Center Indonesia, MCI. Jalan hidayah yang Allah SWT berikan kepada Kohani Kristianto sangat menarik disimak. Dulu Kohani Kristianto non-muslim yang sangat benci Islam. Namun berbalik sangat mencintai agama yang didakwakan Nabi Muhammad SAW ini. Kebencian ini yang akhirnya menggerakkan Kohani Kristianto untuk mempelajari Al-Quran dan Islam. Sampai akhirnya dia terbuka dengan kebenaran Islam. Kohani Kristianto masuk Islam pada usia 36 tahun. Sebelum memutuskan menjadi Mualaf, ia merupakan pemuka agama yang benci Islam. Kala itu dirinya penasaran, misalnya dalam agama sebelumnya mengimani seorang sosok. Ternyata setelah memelajari Al-Quran, sosok itu bukan adalah malaikat Jibril. Sebagai pemuka agama, Kohani terdorong menemukan apa kelemahan Al-Quran. Dia coba menemukan kontradiksi dalam Al-Quran. Hasilnya, ia malah menemukan Al-Quran tidak memiliki kelemahan. Saya masuk Islam karena benci Islam. Makanya kalau benci Islam jangan setengah-setengah, full bencinya. Jadi tahu jeleknya di mana dan kebenaran Islam ada di Al-Quran. Ujar Kohani dikutip dari kanal Youtube Cinta Quran TV. Namun ketika Kohani masuk Islam, banyak orang di lingkungan keluarga yang mencaci dan membencinya. Saya bersyukur ketika masuk Islam ada yang memusuhi, menjahati. Kalau saya enggak pernah merasakan terhina, dihinakan. Bagaimana saya tahu kasih sayang Allah, ujarnya. Akhirnya Kohani mantap mengucap dua kalimat syahadat pada tanggal 28 Februari tahun 2013 di sebuah masjid di Mojokerto. Keputusan ini ternyata ditentang keluarganya. Salah satu yang kencang melawannya adalah sang ibu. Saya syahadat di depan ibu saya. Dia marah. Melototi saya, dan menentang. Dia marah tapi diam saja karenakan banyak teman-temannya di sana waktu itu. Jelas Kohani. Tujuan Kohani masuk Islam adalah agar bisa hidup tanpa beban. Menurutnya ada lima hal yang bisa membuat hidup ringan tanpa beban dan itu semua ada di Islam. Pertama untuk beribadah enggak perlu bingung. Waktunya sudah ditentukan lima kali sehari. Enggak bisa milih-milih imamnya siapa. Tidak ada perbedaan miskin dan kaya dalam masjid. Semuanya sama-sama sebarisan yang rata. Miskin kaya, tua muda, jelek ganteng, enggak ada bedanya. Gerakannya sama, rukunnya sama enggak ada bedanya. Yang beda hanya hablumina Allah, hubungan manusia dengan Allah, papar Kohani. Kedua adalah saat seseorang merasa bingung dan kecewa ada Al-Quran sebagai jawabannya. Bacalah Al-Quran dan akan ditemukan jawaban itu. Jadi jawabannya bukan dari manusia. Beber sekjen MCI ini. Hal ketiga. Lanjut Kohani. Jika diberi kebahagiaan maka Islam mengajarkan untuk bersyukur. Supaya tidak berlebihan dalam bersikap. Keempat. Jika seorang Muslim mendapat masalah yang sangat berat maka diajarkan bersabar. Begitu mendapat masalah yang luar biasa. Kita disuruh. Bersabar. Ujian itu rahmat Allah untuk mendewasakan kita dan untuk membuat kita lebih baik dan kita diuji untuk lebih baik. Ucap Bapak dua anak ini. Terakhir, kelima. Saya tahu hidup ini harus apa dan matinya kemana. Jelas dalam Islam. Itu sebabnya saya masuk Islam. Ungkapnya. Mengenai hubungannya dengan sang ibu. Meski pilihan keyakinannya sempat ditentang. Dengan menunjukkan Islam yang ramah. Lambat lahun keluarganya sikapnya melunak. Dulunya anti-Islam. Kini mulai terbuka dan berubah citranya terhadap Islam. Sekarang mereka akhirnya paham saya enggak melawan dengan Hakimi balik. Karena meneladani seperti Rasulullah. Kita doakan nanti mereka mengenal Islam seperti saya. Kalau balas dengan kasar. Apa bedanya kita dengan mereka? Di mana letak roh matal lil alamin. Ujarnya. Salah satu bukti keluarganya mulai tidak takut dengan Islam yakni ibundanya. Suatu waktu. Kohani mengajak ibunya masuk ke Masjid Es Siddiq di Cikeas yang ia kelola dan dibangun dari donatur muslim. Ibunya takjub dengan semangat beragama Kohani. Ibu saya. Saya undang salah satunya ke Masjid. Masjid Es Siddiq karena banyak non-muslim yang merasa takut masuk masjid. Terus ibu saya bilang. Wah uangmu banyak ya. Bangun masjid megah. Saya jawab. Bukan. Ini dari Allah. Ibu saya bilang. Ternyata masjid itu enak ya. Aku heran orang sudah ke masjid. Kelakuannya beda. Ujar Kohani mengisahkan. Kohani akhirnya bisa membuktikan berislam dengan kasih sayang. Ia menceritakan ibunya kini malah senang. Dia bilang. Mama bangga punya anak kayak kamu. Ternyata Islam mengubah kamu jadi lebih baik. Pungkas Kohani Kristianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.